Intro Ada yang berpendapat pernikahan antara jin dengan manusia sangat mungkin dapat terjadi Dan memang begitulah hakikatnya Bahkan menurut Imam Assalabi katanya mereka para ulama berpendapat bahwa pernikahan dan persetubuhan dapat terjadi antara jin dan manusia Seperti di dalam firman Allah dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak Al-Isra ayam 64 At-Tirmidhi dan Ibnu Jarir At-Tabari meriwetkan dari Mujahid berkata Jika seorang suami menyetubuhi istrinya tanpa menyebut nama Allah Maka jin menyatu dengan saluran air maninya lalu berjimah bersamanya Itulah yang ditunjukkan di dalam firman Allah Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka Dan tidak pula oleh jin Di dalam kitab Tahrimul Fawahish Dari apa orang banci atau bencong diciptakan Limam Abdur Tusi mengatakan dari Ibnu Abbas Dia berkata orang-orang banci, bencong adalah anak-anak jin Maksudnya orang-orang tua mereka ketika bersetubuh Para jin ikut nimbrung Ada yang bertanya Bagaimana hal itu terjadi Lalu Ibnu Abbas menjawab Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menciptakan tempat tidur Sehingga seorang suami menyetubuhi istrinya Padahal dia sedang haid Jika dia menyetubuhinya Maka syaitan lebih dulu menyetubuhi Lalu dihamil dan lahirlah anak yang banci Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Sekiranya salah seorang diantara kalian Jika hendak mengumpuli istrinya Ucapkanlah Jika ditetapkan seorang anak diantara keduanya pada saat itu Maka sekali-kali syaitan tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya Inilah pembahasan yang dikatakan oleh Al-Sa'labi di dalam kitab Fiqhullah Beliau berkata Anak yang dilahirkan dari perkawinan antara jin dan manusia Disebut Al-Khunnas Tau banci Dan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara manusia dengan hantu Disebut Al-Amluqo Abdul Ma'ali bin Al-Manji Al-Hambali berkata di dalam Syir'ul Hidayah Tentang wanita yang berkata Aku mempunyai pasangan dari jenis jin yang mengumpuliku sebagai suami yang mengumpuli istrinya Wanita itu tidak wajib mandi Begitulah pendapat sebagian malhab Hanafi Karena tidak adanya sebab Seperti halnya persetubuhan dan mimpi Asyai berkata Pendapat ini perlu dipertimbangkan lagi Karena wanita itu harus mandi Sebab kalau bukan karena persetubuhan Tentunya dia tidak tahu bahwa jin itu telah menyetubuhinya seperti yang dilakukan seorang suami Ada juga yang berpendapat lagi Bahwa salah satu dari orang tua Balkis ini adalah dari jenis jin Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Kalabi Ayah Balkis menikah dengan jin yang bernama Rayhanah binti As-Sakan Lalu melahirkan Balkis Atau disebut pula Balqomah Ada juga yang berpendapat telapak kakinya seperti telapak kaki hewan Dan di lengannya ada bulu-bulu Sulaiman menikahinya Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan syaitan-syaitan Untuk membuatkan kamar mandi dan tempat perhabian Rasulullah SAW juga bersabda Salah seorang kedua orang tua Balkis adalah jenis jin Imam At-Tirmidhi meriwayatkan di dalam An-Nawadirul Usul dari Aisyah Bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya di tengah kalian ada orang-orang aneh Ini para sahabat bertanya Loh kok begitu ya Rasulullah Siapakah orang-orang aneh itu Lalu beliau Rasulullah SAW menjawab Orang-orang yang di dalam dirinya ada persekutuan dengan jin Ibnu Asir berkata di dalam kitab An-Nihaya Mereka disebut aneh karena diri mereka dimasuki urat nadi yang aneh Atau mereka datang dari nasab yang jauh Dan ada yang berpendapat maksud persekutuan jin pada diri mereka ialah perintah untuk berzina Dengan inilah yang ditunjukkan firman Allah dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak Al-Isra ayat 64 Di dalam kitab Nuzhadul Mudaqarah disebutkan dari Jalan Az-Zuhri Abu Sa'id Al-Khudri berkata Aku bersama Ali bin Abi Talib untuk memeriksa pada korban peperangan di Na'rawan Si Dina Ali mencari-cari seorang anak pendatang Namun dia tidak menemukannya Ali memerintahkan agar mereka mencarinya Hingga akhirnya anak yang dimaksud ditemukan Siapa yang tahu anak itu? Tanya Ali Seseorang menjawab Aku tahu Dia bernama Kaos Dan ibunya berada di suatu tempat Ali mendatang ibunya dan bertanya Siapa ayahnya? Aku tidak tahu Kata ibunya Ketika aku sedang mengebala kambing semasa jahiliah di Madinah Tiba-tiba aku dibuat pingsan oleh kedatangan sosok lindungan Sosok yang misterius Sosok yang tak kasat mata Lalu aku hamil dan lahirlah anak itu Para sahabatku sekalian Semoga bermanfaat